Jadi posisinya waktu itu memang sebagai pendeta yang sudah sangat dikenal Jadi kalau seluruh Papua sampai sekarang mereka itu kenal siapa nama pendeta Maksi DN Mereka pasti apa Gak habis-habisnya mu'alaf-mu'alaf yang suka ngelawak ya teman-teman Dimana mereka mengatasnamakan mantan pendeta, mantan misionaris, mantan sekolah teologi ya Pokoknya segala sesuatu yang berbau kekristenan yang bisa dijual lah Dan di video kali ini teman-teman ada lagi nih seorang mu'alaf ngelawak Yang menurut pengakuannya merupakan mantan pendeta yang terkenal di Papua Bahkan selain berprofesi sebagai pendeta, beliau juga berprofesi sebagai co-pilot dan juga misionaris Oke sebelum kita tanggapi lebih lanjut, mari langsung kita cek videonya Pak Siden, sekarang ganti nama katanya? Iya, jadi setelah saya resmi masuk Islam, karena saya masuk Islamnya itu di Masjid Istrikomah Balipapan Dan guru saya waktu itu yang memberikan masukan, saya lebih cocok dikasih nama Abu Bakar Memang untuk saat ini, seperti anak saya yang tertua Anak yang tertua saat ini kan namanya Gracia Vini, Deng Dan Alhamdulillah dia tadinya kuliah di Unpat, ngambil kedokteran Dan saat ini dia sementara meneruskan kuasnya di Unserat, Tim Nado Dan yang kedua juga ngambil hukum, itu Joshua, Joshua Deng Kenapa dari waktu masih Kristen? Istri pertama, yang dokter, jadi saya punya istri pertama itu dokter ya kan Nah kami akhirnya pisah, pisah bukan karena ada sesuatu kesalahan antara istri saya, mantan istri saya dan saya Tapi memang waktu itu situasi keadaan dari keluarga yang masuk terlalu jauh Karena hanya masalah pekerjaan, yang singkatnya waktu itu Organisasi yang memutuskan akhirnya Karena saya ditugaskan waktu itu di Papua, saya sementara tugas di Papua waktu itu Dan tugas kependetaan, saya pegang wilayah di Papua waktu itu Jadi pertama saya ditugaskan di Kabupaten Biak Nunfor Mungkin masih ada KTP-nya ya? Dan lalu saya ditugaskan di Jayapura Dan di Jayapura juga waktu itu saya ditugaskan bersama dengan misi misioneri penerbangan aviasyon yang ada di Jayapura waktu itu Jadi saya juga pernah merasakan bagaimana menjadi co-pilot Bawa pesawat kecil itu yang masuk ke pedalaman-pedalaman Untuk mengantarkan obat-obatan, makanan, dan pakaian-pakaian Nah, jadi memang kalau dari misi gereja itu kelebihan kita, kita punya avision Ya, punya avision Itu yang kita sebenarnya harus bisa imbangi Karena untuk daerah-daerah terpencil yang di atas-atas itu kita nggak bisa terobos Kita hanya sampai di pesisir pantai kebanyakan kita bergerak Nah, jadi di Papua saya waktu itu ya sempat cukup lama Saya tugas di Biak, saya tugas di Jayapura Lalu di Manokwari, bahkan sampai ke Timika, Jayapura Jadi posisinya waktu itu memang sebagai pendeta yang sudah sangat dikenal Jadi kalau seluruh Papua sampai sekarang mereka itu kenal siapa nama pendeta Maksi DN Mereka pasti apa Teman-teman, video ini saya temukan di channel Youtube Mualaf Center Ayasofya Dan pasti teman-teman sudah pada tau lah ya Kalau memang di channel Mualaf Center ini Banyak sekali mayoritas Mualaf-Mualaf yang suka ngelawak gitu ya Yang bawa-bawa nama kekristenan Tapi nggak jelas gitu apa yang mereka sampaikan di dalam kesaksian dan kisah-kisah mereka Saya nggak tau apakah memang pengurus-pengurus channelnya Pengurus-pengurus Mualaf Center ini yang tidak kritis dan dungu Atau memang ini semua disengaja sudah disetting Agar menjelekan atau menggirim opini Bahwa sebenarnya kekristenan itu banyak orang-orang yang keluar Dan akhirnya menjadi Mualaf masuk Islam Tapi it's okay lah teman-teman Yang penting kita tetap sabar untuk meluruskan orang-orang seperti ini Oke yang pertama teman-teman Nama bapak ini tadi disebutkan adalah Max Deng Dan setelah Islam Namanya diganti menjadi Abu Bakar Menurut pengakuannya Ia pernah menjalani tugas kependetaan di Biak ya Di Biak ini salah satu kabupaten yang ada di Papua ya Lalu juga di Jayapura, di Manokwari, dan juga di Timika Jadi semuanya di Papua Tapi saya kurang paham dengan bapak ini Karena pendeta itu kan harusnya tugasnya mengembalakan jemaat Jadi dia harus menetap di satu gereja Dimana dia disitu mengembalakan jemaat Membimbing jemaat Dan juga memberikan pengajaran-pengajaran yang baik Tentang Alkitab kepada jemaatnya Tetapi anehnya teman-teman Bapak ini juga mengatakan bahwa Ia juga adalah seorang misionari Penerbangan Avesian Yaitu dengan tugas menjadi kopilot pesawat kecil Untuk mengirimkan barang-barang logistik Ke daerah-daerah yang ada di pelosok Papua Jadi pertanyaannya Sebenarnya bapak ini pendeta Atau misionaris Atau kopilot Mengenai hal itu biarlah menjadi urusan bapak itu dengan Tuhan ya teman-teman Nah berikutnya teman-teman Menurut pengakuannya Bapak ini juga merupakan seorang pendeta Yang sudah sangat dikenal di seluruh Papua Catat ya Sudah sangat terkenal di seluruh Papua Tapi sayangnya teman-teman Saya sudah sempat tanyakan ke beberapa teman-teman saya yang ada di Papua Dulu waktu saya kuliah di Institut Injil Indonesia itu banyak teman-teman saya orang Papua Dan mereka sudah kembali ke Papua untuk melayani di gereja-gereja yang ada di Papua Dan ketika saya kontak dengan mereka Saya WA mereka Saya tanya tentang bapak Max Deng ini yang mantan pendeta terkenal di Papua ini Dan saya juga kirimkan link video ini Saya kirimkan foto dari bapak ini Dan semua teman-teman saya sama sekali tidak ada yang kenal dengan bapak ini Padahal teman-teman saya ini melayani di gereja loh Masa tidak kenal dengan seorang mantan pendeta yang katanya sangat terkenal ini Kan mustahil ya teman-teman Jadi tolong kalau ada teman-teman dari Papua yang juga menonton video saya ini Boleh dikoreksi ya Apakah memang bapak ini merupakan mantan pendeta terkenal di Papua atau bukan Nanti silakan teman-teman boleh koreksi dan berikan komentar di kolom komentar Jadi sebenarnya waktu saya masih kuliah ambil S1 Kebetulan ada fotonya ya Nah ini S1nya kan itu Ini fotonya Waktu saya diwisudah tahun 1994 ini Ini jurusan apa Pak? Jurusan Kependitaan Teologi Di Universitas Kelabat waktu itu Kelabat University Dan ini mama papa Kelabat mana kelabat itu? Kelabat itu di daerah Menado Unklab Universitas Kelabat itu Jadi sebenarnya waktu saya masih kuliah ambil S1 pada waktu itu Memang ada dua mata kuliah yang saya sudah tanda tanya Jadi sejarah Kristen Sejarah Kristen pada waktu itu Dan soal kealahan Yahweh belajar tentang kealahan Jadi kalau kita menyebutnya itu Tauhid Menyebutnya Tauhid Nah jadi Pertanyaan saya waktu itu saya sempat tanya kepada salah satu profesor saya Jadi Siapa sebenarnya Yesus ini? Kalau kita belajar dari bahasa aslinya yang kita pelajari pada waktu itu Itu memang ada kontradiksi yang sangat berbeda Karena Kalau kita belajar bahasa asli kitab-kitab Itu kalau di Kami kependitaan kami belajar bahasa Aramaik Bahasa Hebrew Atau bahasa Ibrani Dan bahasa Greek atau Yunani Jadi Bahasa itu Kalau Kami dulu mempelajarinya itu Bahwa Allah Atau kita menyebutnya Allah Kita sekarang ya kan Yahweh Yehovah Itu berbeda dengan Yesus Kalau Yesus itu diambil dari bahasa Kalau ditarik-tarik bahasanya Yesus itu di Indonesia kan Bahasa Indonesianya Kalau bahasa Inggrisnya Jesus Christ Yesus Christ Kalau dalam bahasa Bahasa Yunaninya Atau bahasa Greece Itu Ceokreo Kalau bahasa Hebrew Atau bahasa Ibrani Ya Jehosea Jehosea Amasya Dari nama-namanya ini sudah berbeda sebenarnya Jadi Jehosea Amasya Bahasa Ibrani Lalu Ceokreo Bahasa Yunaninya Jesus Christ Bahasa Inggrisnya Yesus Kristus Yang dibahasakan Indonesianya Dengan Yahweh Atau Jehovah Itu bahasa aslinya Dari nama dan artinya Sudah berbeda Dan yang berikutnya Teman-teman Bapak ini mengaku Kuliah S1 Di UNCLAP Mengambil jurusan Teologi Kependetaan Saya sudah cek Di website UNCLAP Dan saya tidak menemukan Ada fakultas Teologi Kependetaan Di UNCLAP Yang ada Hanya fakultas Ilmu Filsafat Jadi saya agak bingung Kenapa Bapak ini Bisa mengaku alumni UNCLAP Jurusan Teologi Kependetaan Sementara Tidak ada Jurusan Teologi Kependetaan Di UNCLAP Jadi Sekali lagi Hal ini juga Sudah ngawur ya Teman-teman Dan Kengawuran Bapak ini Semakin Kelihatan Jelas Ketika Ia menjelaskan Mengenai Nama Yesus Yesus Kristus Beliau Mengatakan Bahwa Bahasa Yunani Yesus Kristus Itu adalah Jeokreo Saya bingung Teman-teman Kok dia Bisa mengaku Mantan Pendeta Terkenal Tetapi Hal Yang mendasar Seperti ini Mengenai Nama Yesus Di dalam Bahasa Yunani Saja Ia bisa Salah Padahal Yang benar Itu Teman-teman Di dalam Bahasa Yunani Nama Yesus Kristus Itu adalah Yesus Kristus Jadi yang benar Adalah Yesus Kristus Bukan Jeokreo Teman-teman Lalu Bapak ini Mengatakan Di dalam Bahasa Ibrani Nama Yesus Kristus Adalah Jehoshiyah Hamasyah Nah Ini juga Salah Teman-teman Karena Yang benar Adalah Yesuah Hamasyah Sekali Lagi Yesuah Hamasyah Bukan Jehoshiyah Hamasyah Sangat Disayangkan Ya Kalau Bapak Ini Mengaku Mantan Pendeta Terkenal Tetapi Menyebutkan Nama Yesus Kristus Saja Sudah Ngaco Nah Jadi Intinya Sebenarnya Bahwa Dalam Pendalaman Alkitab Itu Sediri Makanya Setelah Saya Menambahkan Pendidikan Saya Berangkat Ke Manila Waktu Itu Saya Sempat Berangkat Ke Manila Menambah Pendidikan Di Manila Dan Saya Tanya Juga Kepada Previsor Saya Disana Bahwa Saya Berani Menanyakan Bahwa Sir So I Belief That Jesus Christ Is Not God Because According Of What He Said That He Is Just The Messenger Of God Jadi Saya Sampai Berani Bertanya Begitu Bertanya Dan Mengatakan Begitu Kepada Profesor Saya Bahwa Yesus Kristus Itu Dia Itu Bukan Allah Sesuai Dengan Ucapannya Sendiri Buat Dia Menyebut Dirinya Hanya Sebagai Yang Diutus Atau Utusan Allah Jadi Kenapa Kita Umat Nasrani Pada Umumnya We Make Same Jesus Same With God According The Name Of The Meaning Of The Name Of The Meaning Of Jesus Christ And Jehovah Is Very Different Itu Sangat Berbeda Makanya Profesor Saya Mengatakan Itu Betul That's Right Jadi Ini Guru Saya Sendiri Mengatakan Itu Betul Apa Yang Kamu Ucapan Berarti Ucapan Saya Yang Memberikan Penjelasan Bahwa Yesus Itu Memang Bukan Bukan Sama Dengan Allah Atau Sama Dengan Allah Kita Menyebutnya Dia Hanyalah Sebagai Yang Diutus Dan Itu Ayatnya Jelas Bahkan Begitu Banyak Ayat Yang Ada Di Dalam Bible Di Dalam Alkitab Ini Ada Alkitab Saya Ini Sudah 30 Tahun Lebih Ini Ada Ini Jadi Contoh Saya Ambil Misalnya Di Dalam Kitab Ini Sangkal Saya Ngomong Pak Alkitab Ini Mereka Sangkal Contohnya Seperti Ini Di Dalam Injil Yohanes Di Dalam Injil Yohanes Pasal 17 Ini Sampai Sudah Saya Coret Coret Sudah Kayak Begini Sudah Dan Ini Sudah Terbang Terbang Ini Alkitab Ini Walaupun Dalam Bahasa Indonesia Nah Ini Ini Injil Yohanes Pasal 17 Ayatnya Yang ketiga Doa Yesus Untuk Murid-muridnya Saya Sampai Sudah Hafal Apapun Saya Tidak Hafal Semua Doa Yesus Ya Inilah Hidup Yang Kekal Itu Bahwa Mereka Mengenal Engkau Satu-satunya Allah Yang Benar Dan Mengenal Yesus Kristus Yang Engkau Sudah Utus Kalau Ini Doa Dan Ucapan Daripada Yesus Sendiri Yang Mengajarkan Bahwa Inilah Hidup Yang Kekal Jadi Kalau Pengen Mendapatkan Kehidupan Yang Kekal Mendapatkan Surga Mendapatkan Firdos Yang Hanya Satu Yang Kalian Harus Tahu Yang Kalian Harus Sembaya Itu Siapa Yahweh Itu Siapa Allah Dan Yang Lebih Parahnya Lagi Teman-teman Bapak Ini Juga Salah Di Dalam Memahami Yohanes Pasal 17 Ayat 3 Dimana Ia Menganggap Bahwa Yesus Kristus Bukanlah Tuhan Melainkan Hanya Utusan Teman-teman Ini Sebenarnya Merupakan Lagu Lama Lagu Lama Yang Sudah Sering Dipakai Oleh Pihak Muslim Untuk Membelokkan Narasi Mengenai Ketuhanan Yesus Kristus Jadi Kita Tidak Usah Heran Makanya Saya Kadang-kadang Agak Curiga Jangan-jangan Memang Giring Opini Bahwa Si Yesus Itu Sebenarnya Bukan Tuhan Bahwa Yesus Itu Sebenarnya Hanya Utusan Padahal Kalau Kita Membaca Ayat Ini Secara Utuh Maka Kita Akan Menemukan Jawaban Yang Sebenarnya Mengenai Siapakah Tuhan Yesus Kristus Itu Saya Bacakan Mulai Dari Ayat Yang Pertama Demikianlah Kata Yesus Lalu Ia Menengadah Ke Langit Dan Berkata Bapak Telah Tiba Saatnya Permuliakanlah Anakmu Supaya Anakmu Mempermuliakan Engkau Lalu Dilanjutkan Di Ayat Kedua Sama Seperti Engkau Telah Memberikan Kepadanya Kuasa Atas Segala Yang Hidup Demikian Pula Ia Akan Memberikan Hidup Yang Kekal Kepada Semua Yang Telah Engkau Berikan Kepadanya Inilah Hidup Yang Kekal Itu Yaitu Bahwa Mereka Mengenal Engkau Satu-satunya Allah Yang Benar Dan Mengenal Yesus Kristus Yang Telah Engkau Utus Jadi Teman-teman Di Dalam Teks Ini Ada Suatu Indikasi Yang Ingin Menyatakan Bahwa Yesus Itu Sama Seperti Bapak Dimana Ia Memiliki Kuasa Atas Segala Yang Hidup Bahkan Yesus Juga Dikatakan Memiliki Otoritas Untuk Memberikan Hidup Yang Kekal Jadi Kalau Yesus Hanya Sekedar Utusan Atau Nabi Atau Apalah Itu Yang Mereka Sebut Di Dalam Pihak Muslim Maka Tidak Mungkin Ia Memiliki Kuasa Atas Segala Yang Hidup Dan Juga Tidak Mungkin Memiliki Otoritas Untuk Memberikan Hidup Yang Kekal Jadi Sudah Jelas Ya Teman-teman Memang Kita Bisa Melihat Dari Cara Bagaimana Bapak Ini Mencomot Ayat Ini Hanya Sepotong Utusan Bukan Tuhan Tetapi Sebenarnya Kalau Kita Memahami Teks Ini Secara Menyeluruh Maka Kita Akan Menemukan Jawaban Bahwa Yesus Itu Bukan Hanya Sekedar Utusan Tetapi Dia Juga Adalah Allah Yang Memiliki Otoritas Dan Juga Memiliki Hak Untuk Memberikan Hidup Kekal Kepada Umat Manusia Teman-teman Sebenarnya Saya Prihatin Dengan Bapak Ini Kelihatannya Beliau Mempunyai Masalah Keluarga Yang Cukup Serius Apalagi Berdasarkan Pengakuan Beliau Tadi Bahwa Ia Sudah Bercerai Dengan Istrinya Yang Pertama Yang Berprofesi Sebagai Dokter Dan Mereka Juga Sudah Memiliki Dua Anak Sebelum Saya Membuat Video Ini Teman-teman Saya Sebenarnya Sudah Melakukan Penelusuran Untuk Mencari Tahu Tentang Bapak Ini Akhirnya Saya Menemukan Akun Facebook Dan Ketika Saya Melihat Isi Facebook Dan Juga Bagaimana Dia Memposting Foto Dan Menulis Status Dan Sepertinya Memang Ada Suatu Hal Yang Membuat Bapak Ini Menjadi Seperti Sekarang Ini Saya Tidak Akan Beberkan Saya Tidak Akan Bicara Lebih Lanjut Mengenai Hal Itu Karena Itu Merupakan Masalah Pribadi Dan Saya Tidak Punya Hak Untuk Mengomentari Masalah Pribadi Bapak Max Deng Ini Nanti Kalau Teman-teman Penasaran Boleh Dicek Saja Akun Facebook Bapak Ini Lewat Nama Bapak Ini Yaitu Max Deng Dan Intinya Teman-teman Sebenarnya Kita Tidak Perlu Terlalu Menghakimi Bapak Ini Ya Oke Lah Mungkin Bapak Ini Salah Ketika Dia Membuat Narasi Untuk Membelokan Ketuhanan Kristus Atau Juga Mengaku Lulusan Teologi Unklab Atau Juga Mengaku Merupakan Mantan Pendeta Terkenal Terlepas Daripada Itu Kita Tidak Tau Apa Sebenarnya Yang Melatar Belakangi Sehingga Harus Membuat Dia Menyampaikan Sesuatu Yang Bisa Dicek Kebenarannya Seperti Itu Teman-teman Yang Penting Intinya Kita Tidak Perlu Terlalu Menghakimi Bapak Ini Kita Doakan Saja Supaya Bapak Ini Ia Boleh Di Insapkan Kembali Dan Akhirnya Dia Boleh Menemukan Kebenaran Yang Sejati Di Dalam Yesus Kristus Karena Memang Faktanya Terkadang Masalah Dan Pergumulan Yang Berat Atau Bahkan Akar Pahit Bisa Menyebabkan Seseorang Murtad Dari Imannya Dan Tentunya Sebagai Orang Percaya Kita Harus Merangkul Dan Mendoakan Orang-orang Yang Demikian Terima Kasih Sudah Menonton Video Ini Tuhan Yesus Memberkati Shalom